Informasi menarik dari apa yang terjadi di sekeliling Anda dengan perspektif ilmu pengetahuan hadir di UNPAT TV. Dari Tatar Sunda dengan Berita Bermutu dari Jalan Raya Jatinangor, Kilometer 21. Inilah Berita 21. Halo pemirsa, berjumpa kembali dalam Berita 21 dari Tatar Sunda dengan Berita Bermutu. Bersama saya Lisa Firanda dari studio kami di Fakultas Ilmu Komunikasi UNPAT Jatinangor. Beberapa informasi akan kami hadirkan untuk Anda. Mulai dari informasi konferensi Ibrahf yang kelima hingga Sekolah Seni Melipat Kertas yang berada di Bandung. Selengkapnya dalam Berita 21. Kami yang wali Berita 21 edisi kali ini dengan informasi dilaksanakannya bedah film Deneka Traveler yang diselenggarakan oleh program studi TV film Fikop UNPAT. Acara ini berlangsung di Balai Santika UNPAT Jatinangor. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang memiliki hobi traveling. Berikut liputan selengkapnya. Budah film yang berlangsung di Balai Santika UNPAT Jatinangor dihadiri oleh penulis novel The Naked Traveler yaitu Trinity. Juga dihadiri oleh salah satu pemainnya yaitu Hamish Daud. Acara yang diselenggarakan oleh himpunan mahasiswa TV film Fikop UNPAT ini mendapatkan respon yang baik dari mahasiswa. Hal ini terlihat dari jumlah peserta yang hadir dan antusias peserta dalam mengikuti acara bedah film Deneka Traveler ini. Film yang diangkat dari sebuah novel karya Trinity ini menceritakan bagaimana pengalaman seorang wanita yang memiliki hobi traveling. Trinity mengatakan sangat senang bisa berkesempatan datang ke UNPAT. Senang ke UNPAT karena orang-orangnya antusias dan mereka juga pembaca buku saya. Jadi sehingga top gitu gak, apa namanya, pengetahuannya luas gitu kan, antusiasnya oke, bukannya senang banget nih. Dan bisa mengenalkan film Deneka Traveler. Hal serupa disampaikan oleh salah satu pemain film Deneka Traveler Hamish Daud. Harapannya film ini bisa mengajak masyarakat untuk bisa melihat keindahan alam yang disajikan dalam film ini. Film ini terutama kita ke tempat-tempat yang luar biasa indah. Acara ini berlangsung sangat meriah. Para peserta yang hadir dalam acara ini merasa senang karena selain mendapatkan gambaran cerita dari film Deneka Traveler, mereka pun merasa senang bisa bertemu dengan penulis novel secara langsung dan bertemu dengan pemain filmnya. Acaranya seru, terus ada pemainnya juga kan, tapi aku harapinnya ada mau diayun aja gitu. Film ini akan menceritakan serunya pengalaman Trinity, mengunjungi tiga negara dan enam kota. Film ini juga dibintangi oleh Maudie Ayunda yang mendampingi Hamish Daud, Agi Kurnia Sandi dan Muhammad Iqbal, Jatinangor, Jawa Baru. Pemirsa berita selanjutnya datang dari Konferensi Internasional Tahunan Ibrahf yang kelima. Acara ini menghasilkan deklarasi Media for World, Harmony from Bandung to the World. Deklarasi ini langsung dibacakan oleh Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, di The Trump's Luxury Hotel. Acara ini dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Koordinator Maritim, Presiden Ibrahf, dan Gubernur Jawa Barat. Berikut kami sajikan liputannya. Regulation Authorities Forum atau Ibrahf yang kelima selesai digelar. Konferensi yang diadakan di Transluxury Hotel ini mengusung tema Media for World Harmony. Acara ini dihadiri oleh Ketua KP Yuli Andre Darwis, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, dan beberapa tokoh penting lainnya. Ini adalah suatu momentum untuk menyatukan semua energi yang ada di negeri kita. Untuk menyampaikan kepada dunia bahwa Indonesia itu sangat positif, sangat menyejukkan. Tidak ada begitu besar masalah. Semua diselesaikan dengan cara yang baik, dengan cara apa yang disampaikan adalah Media for World Harmony. Dan titik energi itu kita coba menggerakannya. Dan ternyata semua stakeholder itu mau untuk melakukan itu. Ibrahf sebagai wadah dalam memperhatikan media bertujuan untuk mengurangi hal-hal negatif akibat pesatnya perputaran informasi di masa kini. Acara ini bertujuan untuk menyamakan persepsi bagaimana seharusnya media membingkai sebuah informasi. Hal ini untuk menghindari informasi-informasi negatif dalam menghindari persepsi-persepsi yang salah, seperti Islamophobia. Isu yang paling strategis saat ini adalah masalah hoax. Hoax itu tidak hanya di Indonesia, tapi di dunia juga terjadi. Kemudian yang namanya radikalisme, framing dalam sebuah konten seolah-olah kita harus menjadi seorang yang terorisme. Kemudian ada yang Islamophobia, dalam artian kepenapa takut dengan sebuah konten Islamophobia. Ini adalah sebuah frame-frame media yang disertakan oleh, mohon maaf, rekayasa-rekasa oknomedia yang mengunculkan peran-peran itu. Konferensi Ibraf kali ini menghasilkan deklarasi yang digagas oleh wali kota Bandung, Ritwan Kamil, berjudul Media World Harmony from Bandung True World. Deklarasi ini mengusung lima poin tentang kemanusiaan, tanggung jawab, persahabatan, pencerahan, dan harmoni. Siapa yang tidak mengetahui origami? Di Bandung, terdapat sekolah origami yang dapat menghasilkan berbagai macam bentuk yang unik. Sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda. Berikutnya berita mengenai keindahan alam yang ada di Jawa Barat, yaitu Geopark Ciletu Sukabumi. Geopark ini menawarkan sejumlah objek wisata, mulai dari wisata daeratan hingga bahari. Indonesia sebelumnya hanya memiliki lima geopark, dan Geopark Ciletu Sukabumi ini menambah jumlah geopark Indonesia. Ingin tahu bagaimana keindahan Geopark Ciletu? Berikut kami sajikan liputannya untuk Anda. Indonesia begitu kaya dengan wisata alamnya, mulai dari wisata daeratan hingga wisata bahari. Salah satu kekayaan tersebut berupa Taman Bumi atau Geopark. Indonesia telah memiliki lima geopark sebelumnya dan pada Desember tahun lalu, secara resmi bertambah satu, yakni Ciletu Geopark di Sukabumi, Jawa Barat. Ciletu Geopark memiliki kekayaan wisata daeratan dan bahari. Bagi kalian yang menyukai wisata bahari, kalian dapat menyelam di Taman Laut dan mempelajari kekayaan alam ilmu geologi. Ada beragam jenis batu unik sepanjang bibir tuluk yang usianya lebih dari 65 juta tahun. Batu-batu yang paling terkenal adalah batu kodok, batu badak, dan batu punggung naga. Selain itu, kalian dapat merasakan sensasi menembus gunung di Gua Sodong Parat. Bermain di pantai dapat menjadi pelengkap wisata bahari kalian di Ciletu Geopark. Pantai Palangpang merupakan pantai yang paling terkenal sebab kalian dapat menyaksikan eloknya tiga curug kebanggaan Ciletu secara bersamaan. Tentunya, curug-curug tersebut dapat kalian kunjungi langsung. Daerah perbukitan yang melengkung dari Desa Ciemas hingga Ciracap ini memiliki sembilan curug. Curug yang paling terkenal adalah curug Cimarinjung, curug Awang, curug Manik, dan curug Sodong. Jika kalian rasa menikmati curug dan wisata bahari sudah memuaskan, kalian tak boleh melewatkan nikmatnya menatap matahari terbenam dari Mega Ampitheater. Dari sana, kalian dapat melihat matahari terbenam di ufuk barat, begitu menyatu dengan lembah dan teluk di kejauhan. Pemirsa, berlibur di Ciletu tidak akan puas jika hanya sehari saja. Siapkan beberapa hari untuk mengunjungi dan belajar kehebatan alam. Karena, Ciletu memiliki 45 objek wisata. Jika anda ke sini khusus untuk wisata bahari, disarankan untuk datang pada bulan Mei hingga September. Karena lautnya sedang dalam keadaan paling jernih. Selanjutnya, kita ke pengunjung. Setiap datang ke sini diharapkan menjaga lingkungan terutama. Salah satu penyebab kerusakan itu adalah akibat perbuatan manusia sendiri. Mulai dari yang kecil, pembuangan sampah, terus merusak lingkungan yang ada. Itu penyebab utama. Lama-kelamaan, sampah kalau dibayarkan terus merusak akan menumpuk. Malah itu gunung juga kalah dengan sampah. Saat ini, pemerintah Jawa Barat dan Kabupaten Sukabumi sedang berjuang untuk menjadikan Ciletu Geopark sebagai geopark global. Tunggu apa lagi? Ciletu Geopark harus masuk dalam daftar tempat liburan Anda. Tim Liputan Febriana Tambunan dan Agni Yahilia, Sukabumi, melaporkan. Berita selanjutnya, bagi Anda yang ingin mengajak adik atau saudara untuk belajar berkreasi menggunakan origami, Maya Hirai School Origami Bandung menjadi pilihan yang tepat. Dari kertas warna-warni, bisa diubah menjadi berbagai bentuk. Tempat ini juga merupakan salah satu pusat kegiatan origami di Indonesia. Berikut liputannya. Origami Kertas Origami Origami Yes! Origami Seni melipat kertas asal negeri sakura ini, mungkin sudah tidak asing lagi ya bagi teman-teman. Dari sebuah kertas aneka warna, kita bisa bikin macam-macam rupa dalam berbagai ukuran. Nah, di kota Bandung, sejak 6 tahun lalu, ada sekolah yang bisa ngejarin kita bikin origami nih. Namanya Maya Hirai School of Origami. Lokasinya ada dalam Komplek Pusat Dakwah Islam atau Pusdai. Sekolah ini adalah salah satu pusat kegiatan origami di Indonesia lho. Pendirinya Maya Hirai ingin anak-anak Indonesia gak kalah kreatif dari anak-anak di Jepang dan Eropa. Lalu, apa aja sih kelebihan bermain origami? Kelebihan origami dibandingkan sebagai mainan untuk anak ya, dibandingkan dengan mainan lainnya, tentu saja origami itu syarat akan edukasi ya. Ada banyak pelajarannya gitu, kayak misalnya belajar proporsi, kemudian belajar fokus, kemudian juga belajar untuk lebih menghargai barang yang sepertinya sederhana. Nah, kemudian nanti setelah dibuat, anak-anak bisa memainkan barang yang dibuatnya itu. Otomatis kan itu lebih menyenangkan ya, artinya lebih sesuatu yang berbeda dengan permainan yang ada di toko-toko gitu ya. Tinggal dibeli, anak tinggal bermain, kemudian rusak. Nah, semua seperti itu aja gitu, karena kalau origami itu ada prosesnya, bagaimana mengenal kertasnya, kemudian nanti lebih lanjutnya lagi setelah bisa melipatnya, juga banyak seni-seni lain yang harus dipelajari, artinya otomatis juga dipelajari di dalam origami. Selain itu, kegiatan di sekolah ini juga gak kalah menarik. Teman-teman bisa bareng-bareng belajar bikin bentuk yang teman-teman suka, dengan bimbingan kakek yang sudah ahli. Kalau secara umum ya, origami yang bisa dibuat oleh anak-anak itu model-model hewan ya, itu sangat disukai oleh anak-anak. Kemudian model-model transportasi yang bisa bergerak, apakah itu pesawat ataupun kendaraan, mobil atau helikopter dan lain sebagainya seperti itu, itu adalah model-model origami yang disukai oleh anak-anak. Kalau hewan ya, dia persis dengan miniatur hewan yang ada di sekitar mereka. Nah, mereka yang tekun di dalam origami itu kecenderungan untuk kreatifnya, artinya imajinasinya berkembang itu sangat besar ya, tampak sekali dari karya yang dibuatnya. Selamat menikmati. Gelas, gelas, perangru, pesawat, 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 kilop, eh. Itu boneka Kalau belum bisa Selain seru Main origami juga bisa bikin teman-teman Lebih kreatif Yuk cobain belajar bikin origami Untuk adik-adik Di rumah ya Anak-anak Indonesia Sebaiknya Tekun untuk mempelajari Apapun itu ilmu Dan terlebih lagi origami Karena origami sangat menarik Dan banyak sekali model-model yang luar biasa Yang kita akan takjub ya Melihat selembar kertas yang tidak berbentuk Kemudian kita lipat-lipat Tiba-tiba menjadi sesuatu yang sangat Wah gitu ya Yang sangat indah Yang sangat menakjubkan Lintas sekolah origami tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini Saya Lisa Firana beserta kru yang bertugas undur diri Sampai jumpa dan selamat beraktifitas Sampai jumpa dan selamat berikutnya Sampai jumpa dan selamat berikutnya Terima kasih telah menonton